Akhirnya menurut gue di zaman kayak gini kok bisa ya gitu maksudnya kamer menjabarkan hal-hal yang kayak bikin orang lain tuh kayak iri gitu gak sih? Engga sih, kalo menurut gue sih itu gak ada masalah ya. Terima kasih Mbak, makasih Vanillate ya. Minum, 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 minum. Gue tadi lama karena lo lagi diet sih jadi lo cipet banget makanannya. Lo masih bisa minum manis gue udah gak bisa, karena kehidupannya udah sangat manis ya. Kayaknya sudah kehidupan tuh alhamdulillah gak ada pahit-pahitnya sekarang. Kalo dulu sih emang pahit, tapi kalo sekarang udah manis jadi udah bosen yang manis-manis makanannya. Makanya ini minumnya tawar. Eh lu yang kemarin kita omongin itu loh, lu ikutin berita gak sih? Yang mana? Saat di nyambung banget sama lu dimarahin sama bukan. Oh yang soal gaji? Gaji. Oh yang rame. Jadi kemarin ada anggota DPR yang lagi diomongin sama semua orang. Karena dia ya lu paham gak sih sekarang lagi pandemi semua orang susah. Semua orang usahanya hancur. Ada yang diberhentiin kerja. Nah anggota DPR ini malah gembar-gembor pamer kalo dia gajinya sekian ratus dapet berapa kali. Gaji A, dapet eh gajinya ada. Terus tunjangan A, tunjangan B, tunjangan C, tunjangan D. Sampai berjilid-jilid bertubi-tubi dan nilainya fantastis banget. Kira-kira menurut gue di jaman kayak gini kok bisa ya gitu. Maksudnya pamer menjabarkan hal-hal yang bikin orang lain tuh kayak iri gitu gak sih? Engga sih, kalo menurut gue sih itu gak ada masalah ya pertama. Gak masalah. Ini kita ngomongin soal yang si, apa tuh? Anggota DPR. Yang pertama kalo dalam konteks itu sih menurut gue gak ada masalah. Karena di website juga ada. Sebenernya kan karena dia ditanya aja. Tapi kalo buat gue liat ini secara luas ya masalah pamer-pamer gaji sih menurut gue gak ada masalah lah. Gak ada masalah sih tapi kan gini loh orang-orang tuh sensitif sekarang ngomongin uang. Dimana orang sekarang banyak usaha yang udah tutup. Terus orang lain gembar-gebarin dia punya ini-ini tuh sense of apa ya krisisnya tuh gimana gitu. Ya gak ada masalah lah menurut gue. Sekarang kan kita tuh harus mikir tuh yang positif, yang baik-baik. Menurut lu positif-positifnya apa? Positifnya adalah orang lain harusnya berusaha keras supaya bisa punya yang kayak lu punya. Misalnya dia gajinya sebulan 100 juta. Kalo lu misalnya kurang dari 1 juta artinya lu harus kerja lebih keras daripada dia. Supaya lu lebih. Kalo iya. Tapi kan sekarang masalahnya nih ya kondisi. Orang-orang yang pamer itu dia pamer gajinya misalnya. Eh gue gajinya berapa? 10 juta, 100 juta. Saya 100 juta. Tapi orang-orang yang dipamer ini ngerasa kayak ih dia tuh sebenernya gak kerja segitu kerasnya. Karena gue lebih keras kok dia dapet gaji lebih banyak. Itu kan jadi bikin orang lain keki gak sih? Enggak sih. Oke aja kalo gue sih malah gaji gue pamerin. Biar aja orang. Alasannya kenapa? Ya biar orang tau bahwa ya ini adalah hasil kerja keras gue. Kalo mau misalnya gajinya sama kayak gue lah harus lebih deh dari gue. Terus kayak caranya gimana gitu maksudnya kan sekarang lagi orang-orang di adat ketimuran ini menurut gue. Nah problemnya tuh kayaknya budaya sih. Iya itu dia. Budaya sih. Jadi kayak orang sekarang gini loh gak cuman pamer pak. Sekarang tuh yang lagi dipermasalahin gak cuman pamer. Kalo kemarin sih yang Goca Dewan kan pamer gaji. Gaji. Banyak juga sekarang orang pamer kekayaan di sosial media itu memang dipake buat dia baru beli mobil. Sebenernya pamer gaji atau memberitahu informasi soal gaji itu disarankan loh sama penasehat keuangan. Gue pernah baca lah. Alasannya gini. Kalo gue kan takutnya orang-orang pada kayak. Apa? Iri. Satu iri. Dua misalnya. Kalo misalnya tiba-tiba gue pamer-pamer gaji terus tau penggaji gue lebih kecil dari orang-orang kan gue. Langsung sedih. Langsung shock ya. Malu lah. Nah ini kata penasehat keuangan dia bilang bahwa memang perlu kita tuh untuk tau. Berapa gaji yang didapatkan oleh temen-temen kita yang levelnya tuh sama di dalam sebuah manajemen. Karena takutnya nanti underpaid temen kita atau kita sendiri underpaid alias dibayar di bawah standarnya. Artinya misalnya kita di bawah kita bisa ngejar gimana caranya. Iya. Kalo kita di atas kita bisa bersyukur. Itu dari segi positifnya ya. Tapi ada sekarang jadi iri-irian loh. Nah masalah iri itu masalah hati. Udah kita ga bisa ngerem deh kalo masalah iri ya kan. Udah bukan iri doang. Jadinya gini. Kalo misalnya jatohnya kita gajinya lebih kecil. Itu otomatis udah pasti banget ga mungkin engga. Adalah lu langsung jadi males kerja. Itu yang pertama. Nah sebenernya tapi dengan kita tau ya. Kita tau berapa range gaji levelan kita di kantor. Kita tuh bisa memperjuangkan itu sebenernya. Ini satu lagi nih kalo misalnya gue. Kalo gue tuh males pamer-pamer kayak gitu. Itu karena gue sangat menghindari. Lu tau ga apa sekarang? Apa? Minjem uang. Oh yang orang minjem yang lebih galakan. Yang minjem daripada yang minjemin kan? Kita gini ya. Oh iya oke. Dia tuh disini kan lu pamer nih misalnya. Kan lu pro pamer. Dia disini diantara kita yang paling gede nih gajinya gitu. Yaudah kalo misalkan ada apa. Pinjem dia aja gitu. Kan gue udah punya. Gue double keluarga. Gue punya anak dua, tiga. Gue banyak pengeluaran segala macem. Karena dia kan masih belum ada pengeluaran banyak. Kita pinjem aja duitnya. Terus kalo misalnya lu ga kasih. Lu bakal lebih dijulitin sama orang yang mungkin gajinya lebih kecil ya ga sih? Ya kalo gue sih ga ada urusan ya. Masalahnya gue masuk ke sebuah perusahaan juga ga minta tolong dia. Gue kan susah di rumah ga minta tolong dia. Jadi kalo gue ada rejeki. Gue mau pinjemin. Oke. Tapi misalnya belum ada. Terus mereka julit. Yaudah gausah dipikirin. Ga semua hal di dunia ini kita harus pikirin dong Lia. Iya bener. Kalo kita semuanya dipikir kayaknya botak dan rambut. Tadi dia bilang semua bisa dihitung. Gajinya misalnya anggota dewan. Semuanya udah ada di website lengkap. Orang bisa ngitung dong berarti pendapatannya sekarang. Begitu pula dengan kayak pekerja-pekerja di sektor swasta. Profesional kita udah tau lah range gajinya sekian. Sementara sekarang ini gaya hidup orang. Apalagi yang ditampilkan di sosial media. Itu gaya hidupnya kayak menurut gue diawang-awang banget deh. Setiap hari misalnya nongkrong. Di cafe dengan harga makan sekian. Udah gitu menggunakan baju-baju yang brand inilah. Bawa-bawa tas brand inilah. Belum handphone baru yang matanya ampe berboba-boba. Bobaknya ada sebelas. Bobaknya ada sebelas. Terus lipat-lipat kalau dihitung-hitung. Katanya gajinya sekian. Kok ini kebeli, ini kebeli, ini kebeli. Kan jadinya julid lagi gitu loh. Ujung-ujungnya kejulid lagi. Jadi kayak ya udah menurut gue gak usah dipamerin aja gajinya. Ya gak sih? Ya sebutin aja selebriti-selebriti yang kalau orang bilang. Wah barang-barangnya barang-barang sultan. Gila ya enak banget. Ya caranya gimana? Supaya lu bisa kayak dia. Ya lu kerja lebih keras lagi. Nurut gue itu sih poinnya. Kalau lu ngeliat orang yang lebih kaya. Terus mereka show off. Mereka pamer masalah gaji. Masalah pendapatan. Masalah tas, handphone. Apa segala macem. Perhiasan, berlian. Berlian ya kan? Berlian ya kan? Sampai udah kayak lampu. Kalah. Lampu juga kan? Kadang-kadang ya. Mereka tuh gaya hidupnya begini-begitu. Tapi kalau lagi di japri. Di whatsapp sama yang ngutangin. Kadang-kadang. Gue punya temen banget. Oh iya. Sabar ya. Terus dia galak gak? Jangan bukan galak. Dia ceritain. Eh ini si A punya utang nih ke gue gitu kan. Ya apa lo liat instatorinya. Lagi jalan-jalan ke Bali. Berapa ya harga tiket pesawat. Dia belum bayar utang ke gue. Nah itu dia. Problem lagi. Ya udah lah. Menurut gue ya orang bergaya sesuai. Kelasnya aja sesuai pendapatannya. Dan menurut gue pamer gak ada masalah sih. Lu gak ada masalah ya. Gak ada masalah. Selama memang itu duit dia gak mencuri. Nah kalau mencuri problem deh tuh. Itu dia udah. Kalau gak mencuri. Ngutang gak bayarin. Ngutang gak bayarin. Gak bayar utang. Iya. Tadi itu. Ya kan. Iya masalahnya tuh pamer itu loh. Gue gak tuju banget. Nah tapi pamer tuh macem-macem loh. Gak cuma gaji gede juga. Gaji kecil. Malu gak sih kalau gajinya kecil terus lu pamerin. Lu malu gak sih? Bukan malu. Kadang-kadang kita gini. Temen kan tau nih gaji kita kecil. Mereka biasanya suka bantu. Temen tuh juga banyak loh yang baik. Oh jadi kayak. Mereka bantu kira-kira. Yang kayak viral-viral kemarin itu ya. Yang gaji apa ya dia. Gaji dikit kecil. Kira-kira gimana. Bantu kan macem-macem bantunya. Gue sempet lihat sih kemarin tuh. Yang dia gajinya kurang dari 1 juta. Terus viral. Dia malah masih bisa nabung. Masih orang tua sama. Nabung buat kurban. Itu ini sih ya. Itu komik sih menurut gue. Jadi kalau misalkan menurut lu. Walaupun gajinya kecil ataupun dia tetep harus dipamerin. Ya gak dipamerin. Bukan dipamerin sih. Cuma kalau ada orang nanya kita jawab aja. Tapi kalau misalnya ada orang lain yang pamer. Ya gak apa-apa juga. Siapa tau ada yang mau ngasih kerjaan baru. Yang lebih kecil. Gitu loh. Soalnya banyak banget. Temen-temen yang karena budaya kita itu kan. Yang gak pernah ceritain gaji kan. Gak enang. Gak pantes. Jadinya kita gak ngerti. Ada opportunity lain gak di tempat lain. Kan kadang-kadang kita kalau udah sama satu kerjaan. Itu udah setia banget kan semuanya. Iya. Jadi kalau kita cerita ke temen. Misalnya temen tanya gitu. Ya kalau berkenan diceritain sih menurut gue cerita aja. Eh gue dapet gaji sendiri loh. Kalau temen lo bisa bantu lo mungkin di kantor yang lebih oke. Pake lagi aneh yang lain mungkin bisnis. Itu apa gak lo nyesel kalau lo menutupi diri. Iya gak sih. Karena menurut gue kalau misalnya gaji kecil lebih banyak. Lebih berat ke orang bakalan omongin sih. Daripada bantuin kayak gajinya cuma segini. Sekarang lo menutup-nutupin gaji. Misalnya lo ngerasa gaji lo kurang. Terus gimana menutup-nutupin. Emang lo gak butuh bantuan orang. Karena menurut gue populasi julit terus lebih banyak. Jadi kayaknya daripada dibantuin. Tapi tetep dijulitin. Iya gitu. Gue ngerasa kayak bakal lebih gede kemungkinan untuk dijulitin daripada dibantuin. Iya ampun kalau ngomongin julit gak ada kelarnya. Ini tuh dia. Kalau ngomongin julit di depan kita bisa manis. Tapi di depan kita jangan juga bisa. Menusuk ya. Jadi udahlah gak apa-apa. Lagian juga gini ya kalau dipikir-pikir dari perdebatan kita ini berjam-jam. Soal pamer gaji kecil atau gede itu kembali lagi. Relatif kok gaji kecil gede tergantung dari kebutuhan kita. Betul. Gaya hidup-gaya hidup kita gitu ya. Gaya hidupnya kalau misalnya gajinya mungkin kecil buat orang yang misalnya masih bujangan gitu. Mungkin cukup. Tapi kalau gajinya harus gede, harus banyak karena punya anak dan lain-lain. Mungkin juga bisa bilang kurang. Tapi itu relatif kembali ke orang masing-masing. Namanya orang ya kan gak akan pernah puas sih gajinya berapa aja. Makanya menurut gue ya mending gak usah dipamerin. Karena ya kita kayak gak ada cukup-cukupnya gitu loh. Tapi kan itu menurut gue sekali lagi. Kalau menurut netizen gimana? Coba komen di bawah ini. Mendingan pamer atau enggak? Pamer. Jangan, jangan, jangan. Jangan ya orang doodole. Ya 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 ya. Terima kasih telah menonton!